Jaksa Agung SD Burhanuddin memerintahkan jajaran kejaksaan di Cambi untuk melakukan operasi intelijen pemberantasan mafia tanah dan pupuk. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Cambi. Jaksa Agung RI juga menyampaikan bahwa Cambi memiliki peranan penting dalam penyediaan stok pangan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan situs Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia, Provinsi Cambi mendapatkan penghargaan di bidang pertanian di tahun 2021 dengan menduduki peringkat kelima dalam kategori peningkatan produksi beras tertinggi tahun 2020 hingga 2021. Setelah itu dalam kategori provinsi dengan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2021, Provinsi Cambi menduduki peringkat ketiga. Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang harus diamankan dan oleh karena itu sangat disayangkan. Terjadinya isu di Kabupaten Blora terkait kasus penyudupan dan penimbunan pupuk bersubsidi. Hal tersebut sudah pasti sangat meresahkan dan mengganggu para petani dalam meningkatkan hasil pangan, sehingga efek domino dari berkurangnya produksi pangan akan mengganggu stabilitas ekonomi. Atas dasar tersebut, Jaksa Agung RI meminta kepada jajaran kejaksaan di Cambi melakukan operasi intelijen, kuno mencegah dan menumpas mafia tanah dan pupuk. Dalam hal ekokasi, PENKUM Kejati Cambi Leksi Patarani menyampaikan, atas intruksi dari Jaksa Agung RI, Kejati Cambi akan segera membentuk tim intelijen khusus dalam pengukapan dan pemberantasan mafia tanah dan pupuk. Kejati Cambi akan menelusuri dan mengidentifikasi melalui operasi intelijen apokal di wilayah hukum Kejati Cambi. Ada upaya praktek-praktek curang pupuk bersubsidi, dengan cermati setiap proses distribusi pupuk bersubsidi. Apakah tepat sasaran dan segera tindak apabila ada pihak-pihak yang mencoba bermain terkait tanah dan pupuk? Sesuai dengan perintah Jaksa Agung, kita telah membentuk tiga tim yang fokusnya untuk pengukapan tanah mafia. Yang pertama, mafia pupuk, mafia tanah, dan mafia di pelabuhan. Nah, kami saat ini sudah memberikan hotline call center laduan, di mana para pelapor atau masyarakat yang menjadi korban mafia tanah bisa menelpon ke 081-27970-2750. Sedangkan untuk yang mafia pelabuhan dan bandar udara ini, teleponnya adalah 0831-8495-5435. Nah, dua nomor ini, band ini langsung sesuai dengan timnya masing-masing, yaitu Binsus dan Intel.